Selain bersahaja, desa Kojadoi juga identik dengan nilai keramahan dan kebersamaan yang sangat tinggi. Tak hanya kaum wanita, para lelaki di kampung ini juga menyempatkan diri berkumpul bersama. Malam hari seperti ini, biasanya warga Kojadoi masih tetap berkumpul. Nah, seperti sekarang di balai desa, sudah banyak sekali bapak-bapak yang berkumpul. Biasanya mereka membahas tentang permasalahan yang terjadi di kampung ini. Seperti sekarang ini, yang boleh dibahas itu, Bapak Haji, tentang masalah pendidikan ya Pak ya? Tentang masalah pendidikan. Berbagai masalah memang kerap terjadi di kampung yang tak berbatas ini. Namun, permasalahan tak lantas membuat mereka pasrah dan berdiam diri. Apalagi, masalah pendidikan menjadi hal yang penting di kampung ini. Biaya menjadi masalah utama. Karena untuk melanjutkan hingga ke perguruan tinggi, warga harus mengadu nasib di tempat lain. Uang yang dibutuhkan begitu besar. Kalau saya lihat, dari perbintang orang tua, uang yang tersedia di kas arisan pendidikan kita tidak cukup. Sehingga, malam ini saya panggil, bagaimana kita buat uang yang dibutuhkan itu bisa terpenuhi untuk anak-anak kita yang akan berangkat kuliah ini. Sesungguhnya mempertukanku ada lima orang. Namun, empat ini sudah teratasi dengan uang yang ada di kas kita. Bapak Haji, kira-kira berapa dana yang dibutuhkan? Kurang lebih sekitar enam juta. Enam juta rupiah tentu terasa berat bagi warga Kojaro. Namun, demi meneruskan cita-cita menjadi tugas mulia yang harus diperjuangkan bagi mereka. Meskipun warga yang membutuhkan dana bantuan bukan bagian dari kelompok mereka. Dengan kekurangan dana yang ada pada arisan kelompok kita untuk kebutuhan pendidikan anak yang mau kuliah, saya punya usul kalau bisa. Dan kekurangan yang ada seperti yang kita telah dengar tadi, yang telah disampaikan oleh Bendahara bahwa tinggal 2.800.000. Sementara dana yang dibutuhkan, Bapak Ibu, tinggal 3.200.000. Sehingga, saya telah menghitung yang ada 18 orang. Jadi, kalau kekurangan yang 3.200.000 tadi dibagi dengan 18 orang, maka mungkin kita hanya 2.200.000. Kita kumpul uang untuk menutupi itu 2.200.000 per orang. Jadi, mungkin dengan cara ini, persoalan kita yang kita hadapi ini bisa terjawab. Rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kental begitu terasa. Mereka pun tak mengeluh dan merasa berat hati ketika harus memberikan sebagian penghasilan mereka untuk sumbangan pendidikan. Bapak-bapak, saya datang ke sini untuk mendapatkan kepastian anak saya yang memasuk kuliah tahun ini. Apakah bisa dibantu dengan kelompok arisan ini? Atau bagaimana, saya minta tahu karena untuk uang kuliah anak saya ini, saya tidak mampu. Jadi, saya datang ke sini untuk mendapatkan bantuan. Kalau bisa, ada persetujuan dari Bapak-Bapak. Yang sebenarnya, saya sudah pernah cerita dengan Pak Haji. Rasa kagum dan harum menyelimuti saya ketika melihat langsung kejadian ini. Apalagi di tengah gaya hidup modern yang terus menggempur. Namun, nilai-nilai positif masyarakat Kojadoi terus dijaga dan dipertahankan. Dari awal, sudah berapa banyak mahasiswa yang tertulis? Kalau dilihat, sejak tahun 1999, kegiatannya ini kita mulai. Lalu, sudah berapa banyak, Pak? Kurang lebih, sudah sekitar 30-an. 30-an mahasiswa? Yang mendapat bantuan dari kegiatan yang kami lakukan ini. Lalu, besarnya dan itu semua ditanggung secara suadai seperti ini, Pak? Sudirnya ada dua. Yang pertama itu dari arisan rutin setiap bulan. Kemudian, kalau dari arisan rutin setiap bulan tidak cukup, maka yang kami lakukan adalah mengumpulkan uang secara spontan seperti kegiatan yang kami lakukan malam ini. Uang yang Bapak butuh sudah terkumpul dan saat ini saya mau serahkan. Pemandangan seperti ini tentu tak akan banyak dijumpai. Sulit rasanya menemukan potret sosial semacam ini. Apalagi di kota besar dengan gejolak modernisme yang tak pandang bulu. Memang harapannya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau boleh anak-anak yang kemudian, generasi di bawah kami yang ada, pertama tidak seperti kami, kemudian yang kedua, ya kalau boleh yang di kota besar ini bisa semuanya jadi sarjana. Meskipun harus dengan mengeluarkan dana dari kantong sendiri ya, Pak, ya? Ya, tidak ada bantuan. Walaupun dari kantong sendiri, kita tetap melakukan itu untuk Kojadoi yang kami cintai. Tentunya suasana seperti ini jarang sekali terlindung. Namun andai saja kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Kojadoi, tapi juga di berbagai tempat lainnya. Pastinya permasalahan tentang putus sekolah tidak akan lagi-lagi. Terima kasih.